Assalamualaikum Wr Wb Kembali lagi di channel Marsha Subiato Pada kesempatan kali ini kita akan kembali membahas informasi menarik Kali ini kembali terkait dengan P3K ya atau pegawai pemerintah dengan perjanjian kerjaan Jadi hari ini kembali ada informasi atau berita menarik berkaitan dengan P3K ini Ada para guru ya Para guru P3K di bawah kementerian agama yang melakukan unjuk rasa di depan kantor wilayah kementerian agama di provinsi Sumatera Utara Mereka para guru P3K ini menuntut agar bisa diredistribusi atau direlokasi gitu ya ke tempat kerja atau satuan kerja awal mereka sebagai honorer karena saat ini mereka ditempatkan di satuan kerja yang lokasi kerjanya atau satuan kerjanya ini jaraknya sangat jauh dengan tempat tinggal sehingga mereka harus berjauhan dengan keluarga ya dengan anak dengan istri dengan suami dan hal ini tentunya menimbulkan banyak permasalahan dan salah satu pengunjuk rasa juga menyampaikan bahwa seharusnya sudah ada instruksi gitu ya dari menteri agama agar mereka para guru P3K ini dikembalikan lagi ke satuan kerja awal sebagai honorer dan saya rasa juga sudah banyak ya dari para P3K yang dikembalikan lagi ke satuan kerja awal karena memang ya muncul banyak permasalahan kalau tempat kerjanya jauh dari tempat tinggal kemudian alasan lainnya adalah para guru ini tidak mendapatkan jam mengajar yang cukup karena memang di lokasi tempat kerja saat ini kebanyakan guru-guru tersebut mata pelajarannya itu sudah tidak dibutuhkan artinya sudah ada guru lain yang memang berasal dari satuan kerja dalam hal ini sekolah tersebut yang mengajar mata pelajaran yang sama dengan guru yang domisininya jauh ini dan untuk lebih jelasnya terkait dengan hal ini kali ini kita akan coba lihat beritanya ya dan apakah teman-teman setuju jika P3K direlokasi ke tempat asal sebagai honorer bagi yang punya pendapat terkait dengan hal ini teman-teman bisa tinggalkan di kolom komentar langsung saja berikut ini informasinya oke bismillahirrahmanirrahim langsung saja kita mulai jadi inilah berita atau informasi berkaitan dengan para guru P3K yang minta diredistribusi atau direlokasi satuan kerjanya atau tempat kerjanya ke tempat kerja awal sebagai honorer diberitakan oleh rmol sumut.id judulnya minta dikembalikan puluhan guru P3K demo kanwil gemenag sumut kita coba bacakan ya puluhan guru pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K formasi tahun 2022 di lingkungan kementerian agama unjuk rasa di kantor kemeneg sumut jalan gatot subroto medan jumat 25 oktober 2024 aksi itu juga dilakukan bersama para mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi di medan dalam aksi itu para guru P3K yang mewakili ribuan P3K di lingkungan kemeneg sumut itu menuntut segera dikembalikan atau redistribusi ke kesatuan kerja atau satker awal atau ke sekolah tempat mereka mengajar sebagai tenaga guru honorer sebelumnya sesuai domisili menurut mereka penempatan guru P3K formasi tahun 2022 telah menimbulkan banyak masalah bagi para guru P3K mulai dari masalah di sekolah tempat mengajar hingga persoalan keluarga kembalikan kami ke satker honor kami sebagai P3K sebagaimana imbauan dari menak RI teriak Ridwan Syah Bansin koordinator aksi dalam orasinya Ridwan Syah mengatakan beberapa persoalan yang dihadapi para guru P3K saat menjalankan tugas di sekolah tempat penempatan guru P3K diantaranya jam mengajar di sekolah tempat penugasan sebagai P3K tidak terpenuhi ini terjadi karena di sekolah tersebut sudah ada guru mata pelajaran yang diajarkan guru P3K penempatan baru sementara di sekolah atau madrasah asal lanjut Ridwan Syah guru tersebut masih dibutuhkan jadi di sekolah asal kami dibutuhkan tapi di tempat sekolah baru tidak dibutuhkan dampaknya jam mengajar kami tidak terpenuhi pada akhirnya para guru P3K harus mengajar mata pelajaran yang tidak sesuai keahlian atau disiplin ilmunya tegas Ridwan Syah persoalan lain yang dihadapi para guru P3K domisili yang sangat jauh dari tempat domisili ada yang domisilinya dihumbang hasundutan humbahas sebagai daerah tempatnya mengajar sebagai guru P3K tapi setelah lulus P3K ditempatkan kenias sehingga harus berpisah dengan suami dan anak-anak serta keluarga lain bungkasnya aksi unjuk rasa ini diterima beberapa pegawai kanwil kemenek sumut dan ketua tim kepegawaian Tarmuji Tarmuji menjelaskan penempatan sebagai guru P3K pada satuan kerja tertentu dilakukan melalui beberapa tahapan misalnya didasarkan pada kebutuhan formasi yang diajukan kemenek kabupaten atau kota melalui aplikasi e-formasi jadi sebelum seleksi sudah diperoleh data formasi kebutuhan dari kemenek kabupaten kota kebutuhan itu diajukan dengan jumlah tertentu namun penempatan kebutuhan tertentu itu dilakukan oleh kemenepan IRB dijelaskan dari seluruh P3K yang lulus ternyata formasi mereka tidak selalu linier ada yang disiplin ilmunya akidah ahlak ngajar bahasa Arab lalu ketika lulus P3K tidak ada mata pelajaran di sekolah tempat asal dijelaskan dalam PP tahun 2018 tentang manajemen P3K juga belum mengatur tentang mutasi P3K begitu pun kemenek sumut masih berupaya memetakan pegawai P3K ada niat mengembalikan ke tempat asal katanya sementara kabak tata usaha kanwil kemenek sumut HM Yunus mengatakan ketika menerima SK P3K menek sudah menjelaskan bahwa SK pengangkatan sebagai P3K yang diterima itu adalah penempatan dari kemenpan RB yang penting masuk dulu sebagai P3K nanti dipikirkan tapi setelah terima SK kapan bisa pindah kata Yunus karena itu Yunus menegaskan kalau tidak terima dengan penempatan itu silahkan mundur kemarin ada yang mundur dia asal asahan dia tidak terima ditempatkan di Samosir dia mundur itu gentleman kata Yunus ya jadi itulah ya berita atau informasi berkaitan dengan unjuk rasa para guru di Sumatera Utara ya yang meminta agar mereka bisa dikembalikan lagi ke sekolah asal ya tempat mereka bekerja sebagai honorer karena memang sangat berat bekerja dengan lokasi yang jauh dari keluarga dan alasan lainnya bahwa para guru ini tidak mendapatkan jam mengajar yang cukup karena memang di sekolah yang saat ini sudah ada guru yang mengajar mata pelajaran yang diajarkan oleh guru baru atau guru yang bukan berasal dari honorer di sekolah tersebut dan saya rasa memang sudah banyak para P3K yang mengajukan relokasi atau redistribusi untuk dikembalikan lagi ke tempat asal atau ke domisili atau ke tempat tinggal jadi walaupun belum ada aturan yang mendasari terkait dengan mutasi P3K toh sudah banyak yang berhasil dan saya rasa tidak ada salahnya juga para guru ini beruncuk rasa ingin meluapkan usulannya agar mereka bisa kembali lagi dekat dengan keluarga tidak ada salahnya tetapi keputusan akhir tentunya ada pada kementerian agama dan juga kementerian pan-irbe kita tunggu saja semoga ada hal baik yang muncul dari adanya uncuk rasa ini jadi mungkin itu informasi yang bisa disampaikan pada kesempatan kali ini jika ada tanggapan atau pertanyaan berkaitan dengan hal ini teman-teman bisa tinggalkan di kolom komentar terima kasih mohon maaf bila ada kesalahan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh